Kepercayaan akan tahayul masih cukup bertahuri di Indonesia. Hal itu ditujukan dari lekatnya cerita hantu dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, tuyul kerap kali disalahkan atau tidak terjadi kehidupan uang misterius. Tapi seiring berjalannya waktu, baca riset yang mengungkapkan bahwa tuyul hanyalah sebuah konsep tahayul yang dibuat oleh orang miskin yang iri terhadap orang. Salah satu hantu paling populer yang menjadi misteri adalah kuntil anak. Kuntil anak biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan sering tertawa menyaring dan menyeramkan. Penggambaran ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang asal-usulnya hingga akhirnya antropolog Jerman bernama Timo Duhil sukses mengungkapnya. Penelitian Timo Duhil itu berjudul Kunci Anak Ghost Narrative and Malahi Modernity in Conti Anak Indonesia yang dibubrikasikan Journal of the Humanities and Social Science of South Asia pada 2020. Perlu diketahui, kuntil anak tak hanya ada di Indonesia, mereka juga di Malaysia, sinya punah, Brunei, Darussalam yang menyebutkan Pontianak. Di negara-negara tersebut, kuntil anak atau pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggal. Penamaan Pontianak di Malaysia sebagai kata ganti, kuntil anak tidak terlepas dari kaitannya dengan asal-usul kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri berasal dari kata Melayu, ponti, berarti pohon tinggi, asal kata ini berkaitan berat dengan kondisi alam di Delta Semeka Puas dan Landak yang jadi jikal bakal kota Pontianak. Jadi di wilayah tersebut banyak pepohonan tinggi yang banyak ditempat di Lohroh. Namun pandangan ini berubah ketika Sarip Abdur Rahim menggusur pepohonan ini menjadikannya seperti kemungkinan yang jadi jikal bakal kota Pontianak. Menurut Timur, sejak penggusuran itu dirasakan terjadilah perubahan sebutan terhadap roh tersebut menjadi Pontianak atau Kuntianak yang merujuk pada penunggu pepohon yang tinggi. Ini juga yang membuat manusia mudah dan mengidentikan pohon besar seperti pohon beringin sebagai tempat tinggal setan. Agama monoteisme diperkenalkan bersama dengan patriarki. Mereka memperkenalkan konsep ketukaran yang maskulin, menggeser kemudian mengakicurkan kepercayaan lokal yang berhubungan dengan roh dan alam. Berubahnya pandangan roh menjadi hantu tersebut selaras dengan kelekatan perempuan sebagai hantu. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki pengalaman erat yang dekat dengan kematian. Sebut saja seperti kelahiran, angka kematian yang tinggi pasca kelahiran membuat perempuan diasusikan sebagai hantu. Hal ini tentu tidak dapat dibilangkan. Meski begitu, menggambarkan kuntir anak sebagai perempuan yang menyeramkan sudah terlanjut berakar. Karena sering dipopuliakan oleh film dan cerita misteri. Dan ini susah diubah kembali. Halo, setuju juga dengan penelitian di atas? Berikan komentarmu. Terima kasih dan see you again. Terima kasih telah menonton!